Pada Rabu 20 Januari 2021, Presiden Jokowi Dodo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan ke posko darurat evakuasi pesawat Sriwijaya RSJ182 di Dermaga X Jakarta Internasional Container Terminal 2, Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kegiatan pencarian korban dan serpihan pesawat sudah dilakukan oleh Basarnas dengan melibatkan TNI, Polri, KPLP, serta Kementerian Perhubungan sejak hilangnya kontak dengan pesawat pada tanggal 9 Januari 2021. Dalam laporannya, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa rekaman data penerbangan sudah ditemukan dan sudah berhasil dibuka oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk memperoleh informasi terkait investigasi penyebab kecelakaan pesawat. Saat ini KNKT juga sudah mendirikan posko baru di Pulau Lancang. Untuk memudahkan operasi pencarian, serta mempermudah mengungkap penyebab kecelakaan dan mencegah terjadinya hal serupa di kemudian hari. Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa hari ke-12 pencarian, sebanyak 40 penumpang sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI RS Polri, dan sebanyak 27 jenazah sudah diserahkan kepada ahli warisnya. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo menyaksikan pemberian santunan kepada ahli waris korban kecelakaan pesawat SJ-182, santunan senilai Rp50 juta per penumpang diberikan dari Jasara Harja sebagai program perlindungan dasar pemerintah, serta santunan kematian senilai Rp1.250 juta dari maskapai Sriwijaya Air. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim besar gabungan yang terdiri dari Kementerian Perhubungan, Basarnas, TNI, Polri, dan KNKT, serta seluruh unsur yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas kerja keras sejak awal musibah sampai saat ini. Dan kita tahu telah ditemukan serperan-serperan yang besar maupun kecil, kemudian kotak hitamnya juga sudah, tinggal kita menunggu sekarang ini yang VCR-nya. Saya juga ingin menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga, semoga diberikan keikhlasan dan kesabaran. Yang terakhir, saya ingin agar di bidang transportasi ini keselamatan adalah yang utama. Oleh sebab itu, saya minta segera ditindaklanjuti, baik oleh KNKT maupun oleh perhubungan, terutama pemeriksaan dan pengawasan terhadap pesawat-pesawat yang akan terbang demi keselamatan masyarakat, demi keselamatan penumpang.